249 Iya kayaknya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sadulur, Sakasur, Salembur Sarangbatur, Sadayana Pada hari ini kita Jam berapa ini? Sekitar jam 10 mas ya Bertemu dengan Bang Herman Nah ini konon kabarnya Itu sekampung disana di Padang mas ya Sekampung itu Bisnis fotokopi semua Insya Allah Kita punya rumus mas Kalau orang yang sudah sukses itu Gak apa-apa kalau ada Ini sambil Saya hanya kesini ya Nah ini Bang Herman melayani dulu ya Itu Nah ini dulu pak Iya gak apa-apa santai aja Kalau orang sukses itu Menurut pendapat saya Pakai tuyul Tuyul tapi bukan yang Cari duit tapi pada prinsipnya sama itu Tuyul itu kerjanya Mindahin uang Nah kalau Kalau tuyul saya ini Keahlian yang Memindahkan uang Jadi Tuyul itu singkatan mas Yang pertama itu Temukan Passion kita Bakat kita Ditemukan Nah kalau orang bergerak Dalam Bakatnya Pasti maju Amin Itu Kemudian yang kedua Ulet ya Ulet itu sekarang harus Ya gak apa-apa Harus melibatkan teknologi Ya Banyak yang hancur Banyak bisnis yang hancur Karena tidak melibatkan teknologi Itu namanya Ulet Ini diskan kirimnya kemana Kemudian Y nya itu Yakin usaha sampai Keyakinan akan membuat kita Semangat yang tinggi Tium Ayo Ayo Biar Ayo Tak ya ini hiruk-pikuk di bank Herman nih fotokopi lagi laris banyak pengunjung kemudian yang kedua adalah unggul dan elnya itu langgang langgang itu terus menerus bisnisnya fotokopi terus gitu ini menurut Bang Herman dari tiga hal itu mana yang paling dominan sehingga bagaimana sukses bisnis fotokopi pertama temukan bakat kita ya pesen kemudian ulet kemudian yakin usaha sampai kemudian unggul unggul itu manusia akan unggul apabila empat biskannya dimiliki yang pertama kreatif yang kedua kritis yang ketiga komunikasi ya pandai berkomunikasi melayani pelanggan kemudian kerjasama nah ini kerjasama dengan mitra kerja ini kira-kira Bang Herman yang paling utama ini untuk sukses dari lima itu apa ranking pertama apa diri sendiri aja merasa apa gitu apa ulatnya kekuatan nah itu berarti temukan pesen pesen ya nomor satu kemudian yang kedua yakin yakin usaha sampai itu terbangun keyakinan itu dari mana itu dari orang tua dari lingkungan pelajaran dari orang tua terus pelajaran perjalanan hidup perjalanan hidup ya nah para psikolog itu menyatakan bahwa manusia itu tergantung empat hal ibunya bapaknya bacaan dan lingkungan Bang Herman ini mana yang empat yang paling dominan berpengaruh terhadap hidup orang tua ibu apa itu nilai-nilai apa disiplin kejujuran semua segi kehidupan apa sadikan ya adat oh itu ya agama dengan adat menyatulah gitu ya disini gitu ya luar biasa apa itu yang dominan nilai apa kerja keras kejujuran kejujuran kalau orang tua fotokopi juga bisnisnya orang tua Tani Tani oh disana di Padang Mas umur berapa kesini kita umur sekitar tahun 90-an berarti lulus apa SD tak SMA Oh SMA udah SMA kesini ya Oke Mas terima kasih nanti kita sambung lagi ini banyak yang hadir ya Thank you very much for all Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih